Apakah olahraga bisa membantu kita mengatasi stres secara akhirnya? Tentu jawabannya iya, karena apa? Karena dengan olahraga contohnya, atau dengan fasting contohnya. Itu adalah sesuatu stres yang kita ciptakan by design, tapi setelah itu kita akan mendapatkan yang disebut dengan namanya rebound parasympathetic, atau yang disebut dengan namanya rebound relax. Yaitu adalah ketika kita habis olahraga, kita dibuat stres, lalu badannya diberikan sebuah pembelajaran untuk bilang, tuh kan kita dikasih stres, kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Nah untuk lebih kuat dari sebelumnya, pada saat itulah kita harus melalui proses tersebut. Setelah melalui proses tersebut, badan kita akhirnya menjadi lebih kuat. Dan ketika badan kita menjadi lebih kuat, tentu otomatis terjadilah yang namanya kenyamanan di badan kita. Nah kenyamanan di badan kita itulah yang akhirnya kadang-kadang kita maknai sebagai keluar dari stres tersebut. Nah stres terbagi atas tiga teman-teman sekalian. Satu, stres disebabkan karena faktor kemikal biasanya. Kedua, stres bisa disebabkan karena faktor yang namanya mekanikal atau struktural. Biasanya adalah kurang gerak gitu ya, kita kurang gerak berolahraga makanya terjadi stres di tubuh kita gitu. Kalau secara kemikal itu lebih kepada toxicity. Kalau teman-teman tahu bisa karena heavy metal, bisa karena polutan, bisa karena energetik, bisa karena opportunistik kalau di musim infeksi ini ya. Nah kalau termasuk proses fooding juga. Nah kalau yang satunya lagi yang paling populer dan kadang-kadang teman-teman selalu berbicara kalau yang namanya stres pasti direlate ke sana yang disebut yang namanya stres secara emosional. Jadi teman-teman bisa tahu ya, jadi ada secara kemikal, toxicity, bisa secara mekanikal karena kurang gerak, jadi kita stres. Bisa juga karena emosional. Nah kalau emosional ini lebih kepada ketidakmampuan kita untuk bisa mengontrol atau memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati dibandingkan yang melemahkan gitu ya. Jadi olahraga bisa membantu untuk mengatasi stres jawabannya iya karena juga ada satu faktor lain lagi teman-teman sekalian yaitu adalah kalau kita berbicara yang namanya gerak nafas kita. Nah jadi dengan berolahraga kita membuat satu metode strategi untuk membuat nafas kita menjadi lebih teratur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebenarnya dalam hal olahraga teman-teman kalau teman-teman tahu. Dalam hal kita benar-benar belajar nafas pun juga seperti misalnya yang disebut dengan namanya pranayama atau yang dikenal dengan namanya we are taking charge of our life energy through breathing control. Itu juga membuat kita juga menjadi lebih rileks. Selain itu juga teman-teman melakukan nyanyian, puji-pujian. Mungkin teman-teman melakukan, mungkin contohnya misalnya melakukan berzikir, mengaji, menari, berkesenian lainnya. Itu semua membuat terjadinya yang namanya keteraturan dalam bernafas yang akhirnya nanti dimaknai sebagai stress free atau relax response tadi. Jadi relax response itu dikenal dengan yang namanya parasympathetic nervous system teman-teman. Yaitu adalah ketika mode yang teraktivasi yaitu adalah rest and digest atau yang dikenal dengan namanya feed and breathe. Kebalikannya pada saat kita stressful, ketika kita merasa terancam, maka mode yang teraktivasi yang disebut dengan namanya fight or flight. Akhirnya selnya bukan tumbuh dan berkembang, akhirnya menjadi lebih kuat, tapi yang terjadi selnya berusaha untuk berproteksi. Nah maka pada saat itu terjadilah yang namanya pelemahan atau imunitas yang menurun. Jadi sekali lagi, apakah dengan berolahraga bisa mengatasi stress? Jawabannya iya. Olahraga sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Twice the price, twice the hydration.